Ini adalah rumah Chandra Yunita, kakak kandung Letkol Heri Oktavian, Komandan Kapal Selam KRI Nanggala 402. Di rumah yang beralamat di Jalan Turunan Pemuka, Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung ini, keluarga besar Letkol Heri Oktavian berkumpul. Selain Chandra Yunita, ibu kandung Letkol Heri Oktavian juga sudah berada di rumah ini. Sejak informasi mengenai KRI Nanggala 402 hilang kontak beberapa hari yang lalu. Keluarga terakhir kali bertemu dengan Heri Oktavian pada tahun 2017 lalu. Saat itu, Muher Lani dan Chandra Yunita bertemu Heri Oktavian di Jakarta saat adiknya itu akan menuju Jerman untuk sekolah. Selama ini, Letkol Heri Oktavian menetap di Surabaya bersama istri dan anaknya. Kontak terakhir dilakukan Chandra Yunita pada 18 April lalu. Chandra menghubungi Heri Oktavian melalui telepon. Namun dikatakan oleh istrinya jika Heri Oktavian sudah berada di dalam kapal untuk persiapan melakukan latihan gabungan. Hingga minggu siang, seluruh anggota keluarga Heri Oktavian masih yakin jika semua kru Nanggala 402 selamat. Kami mohon, mohon bantuan seluruh masyarakat Indonesia, tolong doakan agar tim penyelamat, tim pencari itu segera bisa menemukan keberadaan Nanggala 402. Saya yakin, mereka juga saat ini sedang berharap kapal penyelamat menemukan mereka. Cuman Allah belum memberikan titik temu di mana mereka berada. Pihak keluarga juga bersiap untuk menuju Surabaya, Jawa Timur jika sudah ada informasi resmi dari pihak Mabes TNI Angkatan Laut. Keberangkatan mereka akan difasilitasi oleh kepolisian daerah Lampung karena ayah Letkol Heri Oktavian adalah purnawirawan polisi. Polda Lampung juga akan memberikan pendamping secara psikologi terhadap keluarga. Ini adalah perhatian kami dari kepolisian daerah Lampung. Dalam hal ini akan memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan daripada beliau, ya termasuk keluarga besarnya. Ya dalam hal ini yang kami utamakan itu adalah Ibu Muherlani karena sudah berusia lanjut, tentu tim bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi pasca trauma tersebut dengan adanya kejadian tersebut akan membuat trauma terhadap keluarga besar ini. Dan ini kami akan melakukan pendampingan secara psikologi. Letkol Heri Oktavian merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, pasangan almarhum AKP Purnawirawan Imroni Haki dan Muherlani. Sejak kecil, Letkol Heri yang dilahirkan di Aceh ini terkenal sangat cerdas. Sugianto, Andi Surahman, Lampung.